Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan Disiapkan benar-benar Untuk mencintai tanah air Untuk mencintai produk dalam negeri Maka para remaja sekarang nanti akan hidup tahun 2020 Akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa Sekarang daripada para pemuda nanti keseng-sem kepada produk yang murah baik Tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsa Apa? Produknya tidak ada yang membeli Kalau dari membeli pabriknya tutup Lantas semua dia bisa bekerja, tidak bisa makan Nah itu Jadi daripada semua pendidikan Lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi Harus mampu bersiapkan Bukan kita curang, tidak Tapi kita menyelamatkan negara Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi Dan pasti kita dapat, kita yakin Tapi yang dikata tidak senjatanya Mulai sekarang Adalah nasionalisme Mencintai pada produk dan negeri Harus mulai Video Presiden RI ke-2 Suwarto memprediksi nasib Indonesia pada tahun 2020 Vidal di media sosial Usutunya usut netizen rupaya sebagai Oknum untuk memviralkan video tersebut Ini semua untuk merespon kemarahan Presiden Jokowi dalam menengani impor barang Terbaru, Jokowi marah lantaran mendapatkan informasi Indonesia masih mengimpor campur Padahal barang itu sudah sangat mudah untuk ditemui di tanah air Dalam video yang beredar itu, Pak Harto meminta agar masyarakat mencintai produk dalam negeri Ia pun meramalkan Indonesia ini bisa hancur pada tahun 2020 Jika tidak memiliki rasa cinta warga Indonesia terhadap produk-produk dalam negeri Video bersejarah itu awalnya diunggah oleh Putri Pak Harto Tutut Soeharto di laman Twitternya Tutut mengingatkan agar anak bangsa mencintai produk dalam negeri demi menyelamatkan bangsa Video itu pun menjadi viral di media sosial Banyak warganet yang mengaku rindu dengan bapak pembangunan itu Dalam pandangan Pak Harto, pengaruh globalisasi mempermudah produk-produk asing untuk menyerbu pasar Indonesia Ini jika masyarakat tidak mencintai produk negerinya sendiri Maka dari itu, ia meminta agar para pelajar disiapkan untuk mencintai tanah air Serta mencintai produk dalam negeri Sebab para remaja yang nanti akan hidup di tahun 2020 Akan menjadi benteng untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara dan bangsa Kata Pak Harto dalam video tersebut Ia pun menjelaskan jika pemuda menjadi kesengsam dengan produk yang murah Tetapi hasil produksi luar negeri maka bangsa akan hancur Ini karena produk dalam negeri tidak ada yang mau membeli Dan tentu hal itu akan berimbas pada penutupan pabrik Lantas tidak bisa bekerja, tidak bisa makan, nah itu dampaknya Ujarnya Hal yang menarik dari video tersebut adalah prediksi Pak Harto Padahal disampaikan pada tahun 1995 silam Kala itu Indonesia masih berada pada masa-masa mulai menerima arus globalisasi Tak hanya itu, Pak Harto juga memberikan nasihat cara membendung arus impor Solusinya adalah menumbuhkan nasionalisme serta rasa cinta tanah air kepada generasi anak bangsa Kita itu harus meningkatkan daya saing setinggi mungkin Dan pasti kita bisa, kita yakin Tapi andai kata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang nasionalisme Rasa mencintai produk dalam negeri harus mulai sekarang dilakukan Ucap dia 5 Komoditas Ini Berjaya Di Era Soeharto Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam Namun kekayaan yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah Serta pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya Jadi jangan heran jika pemerintah seolah mengandalkan kebijakan impor dari berbagai komunitas Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Ironisnya, sebagai negara agraris Indonesia menjalankan kebijakan impor produk pangan yang sesungguhnya Semua itu tersedia di dalam negeri Faktanya kebijakan impor yang ironis itu seolah memberikan gambaran kontraproduktif Atas potensi Indonesia sebagai negara agraris Tengok saja impor bawang putih ataupun cabai merah Secara besar-besaran dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Pemerintah beralibi jika impor tidak dilakukan maka harga di pasaran bakal melonjak tajam Masyarakat pun akan kesulitan mendapatkan masokan Karena produksi dalam negeri tak mampu diandalkan untuk memenuhi konsumsi Kondisi Indonesia saat ini yang sangat tergantung dengan impor Dikait-kaitkan bahkan ada yang membeda-bedakan dengan kondisi di era kepemimpinan Presiden Soeharto Yang dulu dikenal sangat kental dengan istilah suas meda pangan Bahkan pada 1984 Indonesia dinyatakan mandiri dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri Atau mencapai suas meda pangan Organisasi Pangan Dunia atau FIO Juga mengundang Soeharto untuk menerima penghargaan Salah satu prestasi yang pernah diterima Soeharto di kancah internasional Dikutip dari laman Soeharto Center Direktur Jenderal FAO Edward Sauma Mengundang Soeharto bicara pada Forum Dunia Pada tanggal 14 November 1985 Organisasi Pangan dan Pertanian PBB meminta Soeharto berbagi pengalaman Indonesia Dalam upaya untuk menaikkan tingkat produktivitas Dengan mencapai tingkat suas meda pangan Oleh FIO Soeharto pun dijadikan lembaga atau lambang perkembangan dari pertanian internasional Kondisi tersebut pun memang berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi saat ini Dimana pemerintah selalu mengandalkan pasokan dari luar negeri Untuk kebutuhan di dalam negeri Sejumlah komunitas ya tak luput dari program-program import Kami pun mencoba untuk merangkum komunitas-komunitas yang berjaya di era Soeharto Namun hingga kini harus mengandalkan import Kedelai Indonesia pernah berada di puncak kejayaan Kedelai di era kepemimpinan Presiden Soeharto yakni di tahun 1992 dan 1993 Namun pada tahun 1998 saat Indonesia dilanda oleh krisis IMF menyarankan Indonesia untuk melakukan pasar bebas Kedelai pun mulai diimpor dengan harga yang mengikuti pasar global Ketua Menggabungan Kooperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Gakob Tindo Aib Syarifuddin Mengatakan sebenarnya Indonesia itu bisa kembali ke masa kejayaan Kedelai pada 1992 Syaratnya konsisten pada aturan perpres 32 tahun 2013 Dalam belayat itu diatur HGB atau harga jual pengrajin serta dibatasinya kuota impor Beras Pada tahun 1969 Indonesia memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton beras Namun pada tahun 1984 melonjak hingga 25,8 juta ton Strategi suara saat itu menitik beratkan pada usaha intensifikasi dengan menaikkan produksi terutama pada produktivitas padi Pada areal yang telah ada Pemerintah pun mencetak tenaga penyeloh pertanian Membentuk unit-unit kooperasi untuk menjual bibit tanaman unggul Menyediakan pupuk kimia dan juga insektisida untuk membasmi hama Sistem pengairan pun juga diperbaiki dengan membuat irigasi ke sawah-sawah Sehingga banyak sawah yang semula hanya mengandalkan air hujan Kemudian bisa ditanami pada musim kemarau Dengan memanfaatkan sistem pengairan Lain dulu lain sekarang tingginya konsumsi beras di masyarakat tidak dibarengi produksi yang maksimal Lihat saja realisasi impar beras yang dilakukan oleh perumbulok Sepanjang 2012 yang mencapai 670 ribu ton Realisasi pengadaan beras di dalam negeri selama setahun sebesar 3,664 juta ton Anomali iklim yang ekstrim selalu dijadikan kambing hitam menurunnya produksi beras nasional Gula Industri gula merupakan salah satu industri sektor perkebunan tertua di negeri ini Indonesia pernah mengalami era kejayaan industri gula pada dekade tahun 70-an sampai 80-an Indonesia pun juga tercatat sebagai raja ekspor gula sekitar tahun 1957 Pada satu dekade terakhir industri gula memang mengalami pasang surut Cerita kejayaan Indonesia soal produksi gula tersebut kini pun tinggal cerita Secara perlahan produksi gula nasional berangsung-angsur menyusut Data dua tahun terakhir menunjukkan tingkat produksi yang belum maksimal Pada 2010 produksi gula hanya mencapai 1,38 juta ton Kemudian turun ke angka 1,36 juta ton pada 2011 Tahun ini pemerintah pun menargetkan produksi gula hingga 1,85 juta ton Sejalan dengan itu pemerintah mulai rajin mendatangkan gula yang diproduksi dari negara lain Agar Indonesia semakin manis Suas sembara gula sebesar 5 juta ton tahun 2014 Seolah jauh panggang dari api Peter Raja Wali Nusantara Indonesia yang ditunjuk pemerintah sebagai pengawal produksi gula lokal Tak berdaya untuk mencapai target suas sembara gula Daging sapi Di era kepemimpinan Presiden Soeharto Terjadi suas sembara daging sapi dengan jalan ternak sapi untuk mengatasi kelangkaan daging sapi Sekitar tahun 1971, Presiden yang berkuasa 32 tahun ini Meresmikan peternakan sapi tapos yang terletak di Bogor, Jawa Barat Peternakan tapos ditargetkan sebagai tempat pembibitan sapi yang hasilnya dapat didistribusikan ke daerah-daerah Lokasi peternakan sapi tapos terletak di desa Jibeduk, kecamatan Ciawi, dan di desa Sukamantri, kecamatan Taman Sari, Bogor Pada saat itu Soeharto mendirikan tapos untuk membangun peternakan yang mandiri Dalam rangka untuk membantu pemerintah untuk mengembangkan ternak besar Di area ini pun dikembang biarkan sapi potong dan sapi perah Mulai dari pembibitan hingga penggemukan sapi Dengan teknologi modern untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri Sekaligus untuk meningkatkan kualitas pengembangan teknologi dan juga SDM Namun sekarang Indonesia sangat bergantung pasokan daging dari Australia Jika pasokannya pun tersendat, maka hampir dipastikan harga dari king secara perlahan merangkak naik Kebijakan impor daging seolah tak bisa dihindari Garam Indonesia terjangkut sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia Sepanjang garis pantai Indonesia tersimpan potensi-potensi garam yang cukup besar Namun pemerintah tetap bergantung pada garam impor Tingginya angka kebutuhan garam di dalam negeri memaksa pemerintah membuka keran impor garam Termasuk garam konsumsi berdasarkan analisis neraca kebutuhan garam konsumsi pada tahun 2012 Yang berhitungannya didasarkan sisa stok produksi tahun 2011 Masih defisit atau kekurangan 533,96 juta ton Kebutuhan garam konsumsi secara nasional mencapai 1,4 juta ton per tahunnya Pemerintah pun terpaksa harus mengeluarkan impor untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax